Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 29 Juli 2021, bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan pada pagi ini dengan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya untuk bekal perjalanan hidup kita. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilapukan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malekat-malekat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabda Yesus kepada mereka. Karena itu, setiap alih taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, maka Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehidupan kita di dunia ini begitu beragam dan beraneka warna. Aneka bergulatan dan cita rasa hidup telah kita alami sepanjang hidup ini. Maka kita pun diajak untuk memiliki kebijaksanaan dalam memilih dan memutuskan setiap hal yang akan kita lakukan. Harapannya kita selalu berpihak pada gerakan roh baik agar kelak kita pun menerima kehidupan kekal. Kualitas kita sebagai orang beriman ditentukan dari bagaimana hati kita selama ini selalu setia mengikuti petunjuk roh baik. Untuk menjadi orang baik, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, bekerja dengan cara Tuhan, dan berusaha satu kehendak dengan rencana Tuhan. Namun hidup ini bukan hanya berisi tentang kebaikan-kebaikan saja. Sebagaimana pukat, hidup kita berisikan pula tentang godaan-godaan. Dan semakin beriman seseorang, maka godaan yang datang kepadanya semakin halus dan tidaklah terduga. Maka kita dituntut untuk tetap bertahan di pihak roh baik. Kita harus mengenali secara cermat ajakan-ajakan roh baik. Dan kita harus pekat pada gerakan roh baik yang senantiasa mendewasakan kita sebagai orang beriman. Maka mari, saudara-saudara terkasih, teruslah untuk menjadi orang baik dan janganlah bosan menjadi orang baik. Sebab berbuat baik adalah bukti bahwa kita mencintai Yesus sampai akhir hayat. Mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, engkau mengendaki kami agar menjadi pembawa kebaikan dan pewarta kabar sukacita. Berilah kami rahmat untuk senantiasa mampu memilih gerakan roh baik dalam hidup ini. Dan semoga kami semakin dewasa dalam bersikap, bertutur kata, berfikir, maupun bertindak. Agar melalui diri kami, kerajaan Allah dapat terselenggara di bumi ini. Terpuji langkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan segala kebaikan yang akan kita buat pada hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan. Salam Mendoan.